Intro 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 Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian, buat channel aku Hai, aku Sari Harinya tuh seneng, soalnya aku hari ini mau bikin Makeup tutorial Makeup tutorial Pake makeup yang aku Beli dari bulan Februari, Maret April, sampai Pertengahan Mei sih kayaknya Hmm, not too much, tapi Gak sedikit juga, kayaknya Masih bisa buat bikin tutorial Dari awal, tapi mungkin kalo misalnya ada Beberapa makeup yang miss Aku gak beli, aku bakal pake makeup lain Eh, ini gak di endorse, ini Aku beli sendiri, emang Makeup yang pengen aku cobain Kalian kita try on, ada beberapa yang udah Aku cobain lama Ada juga yang belum aku buka bahkan packagingnya Jadi aku mau cobain, tapi sebenernya Buat kalian yang baru channel aku, jangan lupa dulu Buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku Buat growing seterusnya, dah, thank you Aku lupa pake sunscreen Kayaknya aku pake sunscreen dulu Tadaaa Sebenernya hari ini ada jerawat sih Lumayan gede, hmm Kayaknya gak bakalan aku tutupin acne patch Aku makeupin aja ya hari ini Jadi langsung mulai aja videonya First untuk complexion, aku Aku tuh beli beberapa produk Ini aku beli sendiri ya, cushion, ada bedak Ada concealer Sebenernya aku beli beberapa complexion lain Kayak foundation all extreme Terus sebenernya aku beli foundationnya Bare and least juga, tapi Produk-produk itu bakalan aku review Terpisah, ada skin teamnya Second date juga, tapi tuh Udah aku bikin video terpisah, nanti aku edit dulu Jadi hari ini aku bakalan pake Cushion aja, ini cushionnya Guel, aku beli ini tuh udah dari Bulan Februari kan, waktu itu dia Discon, ini tuh sebenernya aslinya Lumayan price sih ya, 170-180 ribu Terus waktu itu lagi diskon sekitar 120 ribu aku langsung cek out Karena banyak banget yang request Sebenernya banyak banget yang penasaran juga Sebenernya aku masih hate and love Relationship sih sama cushion ini Padahal banyak yang bilang dia bagus ya Tapi woy, sebelumnya aku bakalan Pake concealer dulu, sebenernya Ini aku bukan concealer sih Ini dari SK, flawless liquid Corrector, ini warnanya peach Dan ini ngadain kemasannya kecil gitu Jadi kayaknya cuma 50 ribu deh Jadi lebih murah gitu kan Terus enak buat dibawa kemana-mana Dan karena dia ini warna peach Nya nggak terlalu orange Nggak terlalu yang kayak Korector banget Buat aku dia masih bisa kayak Concealer aja sih Jadi aku pake ini tuh Nggak usah pake concealer lagi Jadi kayak aku anggap dia udah Concealernya gitu So far pake ini Seneng sih Dia high cover Terus ya Diblendnya juga gampang CSK Tapi aku biasanya pakenya Memang di bawah kompleks Untuk kemerahan juga Lumayan oke ya Kan diblendnya agak cepet sih Dia lumayan cepet nge-setnya Ini nge-blendnya juga Aku pake yang lembab Sponsenya Terus aku mau pake Cushionnya Guel Aku nggak bikin ini review secara terpisah ya Sorry karena nggak sempet-sempet Sebenernya untuk formulanya sih Aku oke ya Sama cushionnya Guel ini Ini Guel Bare Cushion Aku pake shade yang cafe Dia untuk medium rough skin Tuh dia Cushionnya Puffnya warnanya juga hitam Cuman aku nggak tau Kenapa aku punya ini Dia tuh puffnya Baru sebelum dipake tuh udah mulai pecah-pecah gitu loh Berkurang aja kenikmatannya Nah ini shade cafe Ini warna cafe-nya Sometimes pas Cuman kayak lama-lama tuh aku ngerasa kayak Warnanya tuh coklatnya beda gitu Kayak Warm-nya tuh beda gitu di kulit aku Tapi aku suka sih sama finishnya Tapi kok jadi bagus sih warnanya sekarang Kalo buat aku sih kayak agak kurang sedikit Orange sedikit aja Warna peach atau orange-nya tuh kurang Kalo buat kulit aku Tapi untuk formulanya aku kiasi Jadi buat aku kayak masalahnya di aku ini Cuman warnanya aja Tuh dia tuh finishnya tuh masih natural Gak yang dempul Bagus sih sebenernya Dia tuh gak yang terlalu matte banget Tapi gak terlalu glow banget Jadi mereka kayak claim-nya Not to glow but not to matte Hasilnya cantik aja sih Dia tuh nyatu sama kulit sih Jadi suka lagi ya Makanya masih love and hate relation Gak yang nasib gitu loh sama cushion ini Kalo gak aku pake di leher keliatan ya Tuh ini dia hasilnya Pake Guell Cushion yang cafe Hmmmm Ya bagus aja sih Sebenernya di bawah mata juga bagus ya Dia tuh untuk tekstur kulit buat aku sih oke ya Gak terlalu yang tebel banget atau high coverage banget Sampai keliatan dempul Lanjut! Sebelumnya kayak aku mau pake lip balm dulu Aku pake lip balm-nya Red A Aku udah pernah bahas kan ya di video sebelumnya Karena aku beli 4 shade Dan ini aku mau pake yang 501 Peachless Aku lagi seneng pake lip balm dulu gitu loh Sebelum pake lip balm apapun Soalnya bibirnya tuh lebih enak Gak kering gitu di bibir aku Jadinya nanti lip matte-nya juga lebih bagus Kemarin aku beli ini Ini dual makeup pen-nya Pinkless Tuh Ini beli berapa ya kemarin ya 40 ribu atau 30 ribu aku lupa deh Makanya aku beli ini di pameran Sekarang langsung kita buka sekarang Kayak first impression banget Oh iya ini aku belinya yang HS02 Bentuknya kayak gini Ada contour sticknya Terus ada highlighter sticknya Pas di toko tuh bingung mau beli warnanya Soalnya warnanya tuh kayak Aku penuh banget miliknya Ada yang highlighternya terlalu putih Ada yang contournya terlalu Gak match deh Tapi kayaknya HS02 ini yang paling bagus deh Maksudnya di kulit aku kayaknya Dua-duanya bakalan kepake Aku gak pernah pake contour sticknya Bentuknya kayak gini Let's try Aku bakalan coba di hidung dulu Kayak warnanya gak keliatan Lah warnanya mirip tau sama complexion aku Bahkan dia kayak lebih terang gitu loh Sudahlah sudah terlanjur beli kita pake aja Gak suka sama baunya Kayak boteng nih Apa ya Kayak bau makeup jadul Gak keliatan warnanya Sedih Ini sebenernya krimnya enak sih Cuman yaudah aku tuh kayak ngeblend sesuatu yang Tidak ada gunanya Kita pake highlighternya nanti ya Next aku beli apa lagi ya Hmm Oh iya aku mau pake softline dulu ya Ini aku beli softline online sih Dari Shopee Ini namanya Gseo Aku beli yang Neverland Grey Di warnanya grey terus Sebenernya Hmmmm Agak lebih natural gitu ya Ini diameternya masih 14,5 sih Gak terlalu gede Tapi lebih gede Dari bola mata asli aku Dah Ini complexion aku geser semua Aku mau beresin dulu Alright Udah masuk softlensnya Dan aku udah berani complexionnya Kayaknya aku bakalan pake blush dulu deh Ini aku beli Lily Byrit Bacanya Lily Byrit Bener gak sih? Ini yang Loof Beam Cheek Balm Shade 03 Sebenernya aku udah bikin shortnya sih Pertama kali pake Weight ini Sebenernya softline nya buat aku agak sedikit ganjel Tapi oke lah Baik kita kesini Ini yang Shade 03 ini cantik banget sih Cuman dia masih agak mahalan ya Aku lupa hari ya Kayak sekitar 90 atau 100 ribuan keatas dikit Tapi warnanya tuh cakep tuh Buat aku dia peach pink gitu Tapi ini tuh warnanya Harus kayak ngambil agak banyakan gitu loh Baru dia nanti akan keliatan gitu warnanya Nanti sebenernya bakalan ditimpa bedak lagi Mungkin gak akan terlalu yang keliatan banget Cuman Nanti aku bakal pake blush yang lain lagi juga Buat nambahin Tapi ini tuh cantik kalo buat yang samar-samar gitu Bagus aku suka sama pinknya Aku pakeinnya deket mata ya Biar gak gelang Jadi bukan powder kan Karena dia cream jadi dia kayak masih ada glownya gitu loh Cakep Diblendnya kalo pake puff kayak gini pelan-pelan aja ya Biar gak terlalu kangkat Aku pakein dikit ya di hidung Sebenernya ini warnanya gak warna yang so mateng banget gitu Biasanya kan aku pake coral-coral gitu kan Yang orange Tapi aku pengen cobain warna pink Karena aku suka sama ini Lumayan bikin fresh Nah untuk complexion aku mau pake bedaknya ampure Ini sebenernya aku beli sendiri ya Awalnya Ini aku tadinya belinya yang shade almond Terus sebelum aku review Terus aku tuh dikirimin ternyata full shade lengkap semuanya Aku tuh punya double sebenernya si almondnya ini Aku punya dua Kira nanti bakalan aku giveaway aja di instagram Tapi aku belum sempet Aku gak bakalan pake puffnya Karena dia tuh high coverage banget kan Dan aku gak pengen yang terlalu high coverage Jadi aku bakalan pake brush aja Ini dia juga masih over double sih Masih di 100 ribu Di bawah 100 ribu Tapi buat aku ini lumayan loh untuk nahan minyaknya Jadi aku bakalan pake dia pake brush Jadi seakan-akan udah kayak loose powder aja gitu Biar dia covernya tuh lebih ringan Tapi tuh dia tuh tuh lumayan mattifyingnya Dibanding yang belum Buat nge-set makeup lumayan sih Cuman itu kalo pake puffnya kan dia berbulu banget gitu kan Pot kayak puffnya loose powder sih Dia tuh high coverage banget Jadi kalo misalnya mau pake puffnya kayaknya ya tanpa complexion sih bakal lebih bagus Tapi kalo misalnya udah pake complexion kayak gini Aku gak mau ngilangin finish dari cushionnya yang udah cantik Jadi aku pake brush aja Terus kita pake eyebrow dulu deh Aku sebenernya beli eyebrownya vocalure Ini vocalure skinny eyebrow pencil Ini warna hijau Kata mbaknya sih ini yang paling baru Jadi aku belinya kemana juga ini di pameran gitu Di bootnya vocalure Waktu lagi lebaran fair Dia ada spoolie-nya Spoolie-nya ya standar Oke Dia tuh bentuk pensilnya tuh pipih kecil Tuh Bukan yang kayak pensil mekanik Yang tipis banget 0,5 gitu Tapi dia agak pipih Maka aku mau coba Ini aku belinya yang dark brown Cuman aku gak terlalu suka banget sama hasilnya Jadi buat aku gak terlalu jelek Cuman gak yang seenak itu gitu Dan gak yang se-cakep itu hasilnya Pigmentasinya buat aku sih Masih kurang empuk buat aku ya Kayaknya masih kurang empuk Jadi sebenernya ini kalo misalnya tanpa base complexion Susah banget dipakenya Tapi not bad lah Kalo misalnya suruh kasih nilai Mungkin aku kasih nilai 7 Aku sepiki itu sih sama eyebrow pencil Cuman ini kayak emang harus agak diteken dikit sih Kalo ngambang doang dia gak terlalu keluar Tapi ya lumayan lah Masih bisa natural kayak gini Ini murah sih kayak cuman belasan ribu deh Waktu di counternya Tapi kayak aku cek masih 20 ribuan Kalo di official store Ntar aku kasih harganya di bawah sini Tapi oke lah Ini masih bisa buat gambar Strip juga di depannya Tuh Ini before belum pake Ini after Jadi gak terlalu effortless gitu loh Makenya harus konsentrasi Jadi kita lanjut ke Apa ya Yang aku beli lagi Ini kali ya Ini tuh kemarin beli lagi diskon di Margo City Lagi ada pamerannya Watson kalo gak salah Ini kan tadi 120-430 ribu gitu Si something The marionette Kan dia ada 2 volume Volume 1 sama volume 2 Aku beli yang volume 1 Tapi tuh lagi diskon 90 ribuan Kayak harus beli Tapi masih galau Aku juga masih yang gak 100% suka banget sih Tuh Dia warnanya lebih long Terus lebih merah pink gitu Terus gak tau aja Mungkin aku belum pinter pakenya kali ya Jadi setiap aku pake ini tuh kayaknya Hasilnya bakal merah aja gitu warnanya Pas aku mau pake yang Warna Shino Untuk base Dia kayak lebih ke coklat gitu Tuh Dia pigmentasinya oke sih Sebenernya aku naksir juga loh Sama yang volume 2 something Yang marionette ini Cuman dia kan kayak lebih cool tune gitu kan Sebenernya seru kayaknya warnanya tuh Ada ungu Ada silver Cuman Kok aku takut ya Terus yaudahlah aku ambil jalan aman Terus aku mau pake yang Aubrey Ini Dia agak Sedikit pink Tapi pinknya pink warm tone gitu Cantik banget Dia masih matte tuh Base nya juga Tapi lebih ke tengah gitu Dan si Aubrey ini Aku bakalan pake di bagian bawah juga Full dari depan ke belakang Aku suka kan kasih warna eyeshadow di bawah mataku Biar warna lingkar mataku tuh gak yang terlalu keliatan banget Aku hari ini karena mau pergi Jadi aku gak bakalan yang mendok banget ya Eyeshadownya Yang masih bisa gampang Enak diliat lah di luar Aku bakal pake warnanya agak ngejreng dikit nih Yang doll Dia kayak peach pastel gitu Tapi jreng Gak terlalu orange sih sebenernya Aku bakalin dikit aja Maka aku pake kuas yang kecil Yang di ujung Tapi setelah diaplikasikan gak sengajreng itu sih Aku bakalan bawa sedikit di ujung Aku tuh biasanya kalo pake shadow ini kan pakenya yang blush nih yang merah Terus dia terus merah banget gitu Jadi aku hari ini gak bakal mau yang terlalu merah sih Aku pake yang doll aja yang ini Jadi aku akan blend dulu Biar gak terlalu warna banget Aku bakalan pake yang shimmer Ini flur Ini warnanya Dia glitter shimmer yang agak metallic coral gitu Kayak bronze tapi agak coral Bawa sampe ke atas ini Aku bakalan pake satu warna glitter aja sih Gak mau terlalu banyak Tapi suka sih warnanya seger ya jadinya Ya just it Yaudah simple aja Terus tuh aku ngerasa warna complexionnya si girl tuh lama-lama tuh Dia emang gak yang terlalu oksidasi gitu Tapi warnanya tuh jadi gak warm lagi gitu loh Dia gak sih warnanya lama-lama jadi kayak Di aku tuh kayak jadi kayak keterangan terus aneh gitu Makanya aku tuh masih love and relationshipnya tuh sama warnanya sih sebenernya Udah gitu tadi aku pake podernya kan Yang almond tuh sebenernya agak sedikit terang di aku Tapi udahlah kita lanjutkan Terus aku tuh sebenernya beli blush Ini dari Kindfest Tuh bentuknya lucu banget Ini tuh yang collab sama Astariri Ini aku beli yang warnanya bon-bon Ini tuh cakep banget sebenernya Dia tuh kayak cream gitu Cream blush Sebenernya tuh coral Terus ada glitternya cakep Tuh Get that Cakep Cuman ada yang aku gak terlalu suka Ini harganya masih Rp70.000an Rp80.000an kalo gak salah Cuman ada yang aku gak terlalu suka tuh packagingnya Aku baru punya sebulan terus Sprousnya tuh kayak udah jelek gitu Terus kayak oilnya tuh keluar-keluar gitu Ini tuh kadang kalo aku bawa di pouch Suka oily gitu loh Kayak kotor Sayang aja sih Kayak kurang di packaging Tapi ini cantik Coba aku bakalan pake Cuman aku tuh kadang suka ngerasa Ini tuh patchy gak sih? Soalnya dia ada coilnya gitu kan Tuh Sebenernya kalo untuk pake tangen I'm not too sure Karena yang si bon-bon ini dia Finishnya kan kayak agak glitter Basah gitu Jadi kayaknya dia ada oilnya Jadi kayak kurang nyatu Bagus gak sih? Tuh kayak gitu hasilnya Tuh aku jadi ngerasa kayak Misah nih compression aku sama blushnya Ini aku cobain kalo misalnya Langsung pake brushnya Kayaknya cantik sih warnanya Cuman aku tuh kayak ngerasa Ini nge-blend dengan baik gak sih? Iya kayaknya jangan langsung pake tangen ya Kayaknya harus langsung pake brush aja ya Dia lebih nge-blend dengan baik sih Karena dia glitter banget kan Aku kayaknya bakalan Timpas sedikit lagi pake powder Titis aja Kayak gak terlalu keliatan banget sih Dah sabu gitu aja Elenor sebenernya ini aku beli Something Sebenernya udah lama Ini yang Something Forever Stay Elenor Ini aku beli yang warna hitam Apa dia cuma ada warna hitam ya? Pokoknya yang si doll tuh Pada itu pas lagi di bootnya juga Harganya lagi lumayan murah Kayak Rp60.000an Dia tuh pekat banget sih aku suka Cuman kuasnya buat aku masih agak lumayan kaku Lebih enak yang Bare and Bliss sebenernya Untuk si kuasnya ya Tapi aku suka kepekatan dan ketahanannya ini lebih bagus Tuh Dia tuh agak aku Jadi aku pake si something ini Kalo misalnya mau pake eyeliner yang keliatan Kalo yang makeupnya lagi natural atau daily Aku jarang pake sih Pake di dalam juga Tapi ini one of a good eyeliner sih buat aku Lumayan bisa rapih Tapi kayaknya kalo beginner friendly banget sih Masih harus lebih harus banyak prakteknya sih ini Oke ini dia hasil eyelinernya Cakep sih Sebenernya kalo dibikin lebih panjang lebih bagus ya Kayaknya bakalan lebih gimana gitu Cuman karena aku mau pergi Biasa aja kayak gini udah cukup Nah aku tuh gak beli mascara Bulan ini Tapi aku beli penjepit bulu mata Aku beli penjepit bulu mata Aku beli penjepit bulu mata Focalur Waktu lagi di buzzer itu juga kan Ini juga lebih murah Kayak waktu itu Disconnya tuh gede banget Kayak cuman dapet 18 ribu Lumayan kokoh sih Tapi lumayan lah Bahannya tebel Dia bunyi-bunyi Eh tapi enak loh Dia gak ngejepit eyelid aku Gak yang sampe tebel banget Tapi lumayan sih Oh, oke Enak dipakenya Cuman karena aku gak beli mascara Ini sebenernya aku bakal pake mascara Maksudnya somethingnya tipsy Tapi ini aku dikasih PR package Jadi ini Aku gak claim beli sendiri Tapi aku suka Ini bagus Dia lengthening gitu Ini lumayan loh Lumayan agak tegak loh Si penjepit matanya Focalur Buat daily oke sih Karena masih baru juga kan Jadi karetnya masih cakep Ini mascara juga oke banget loh guys Ini beneran tahan banget Tapi Ini bersihinnya Buat aku gak bisa pake Miseral water doang Apalagi yang gak ada oil base nya Jadi aku kalo bersihin mascara ini Biasanya harus pake Cleansing balm Before After Ini Ini lumayan loh Kayaknya kalo kalian mau cobain yang Penjepit bulu mata affordable Focalur boleh juga nih Taraaa ini dia Makeup eye looknya Udah dipakein mascara sama eyeliner Jadi lebih fresh Eh iya Aku tuh sebenernya kemarin beli ini tau Ini tuh Eyeliner gel Dari Focalur Ini 35 ribu Aku beli Coba swatch gitu kan Di tokonya Terus aku suka tuh Ini tuh yang warna putih Ini yang G01 Dia tuh glitter-glitter gitu Dia kuasnya kayak kuas eyeliner ya tuh Dia tuh ada kayak titik-titiknya gitu loh Ada glitter-glitternya Kayaknya aku bakalan coba pake Buat di bawah mata sini deh Tuh bagus buat kasih efek-efek Terus air mata sih Lucu Tuh Cantik Ih cantik banget aku suka nih yang warna ini Terus aku juga sebenernya beli yang warna pink Dia warna yang G02 Dia gak terlalu yang ada bulet-buletnya gitu Dia tuh ya udah kayak pink aja gitu Sebenernya malah jadi lebih natural sih itu Aku bakalan pake di garis gini ya Nih disini Oh lucu-lucu Tuh bikin garis gitu Cakep sih Lucu lumayan Ini gak terlalu sebeling yang putih ya Tapi ada sih itu dia Bulet-buletnya juga Ini tuh namanya Vocalure Glittering Liquid Eishido Lucu-lucu Ini Rp30.000 dan ini bagus juga sih Next aku tuh sebenernya beli lip liner Ada dua Ini yang Madame Eiji My Name Eiji I bought Pot Lip Liner Fiona 01 Ini juga bagus sih Aku baru sekali pake Sebenernya waktu itu Super patah lagi Ini aku udah pernah bikin di short ya Lumayan sih Tuh dia warnanya pink gitu Tapi aku hari ini Mau pake yang Ini Ini namanya Ampelia Ini aku belum cobain ya Jadi aku mau first impression sekalian Aku beli yang 002 Wedding Dan ini tuh cuma Rp10.000 Udah gitu aku belinya live Jadi gratis ongkir Taraaa Tuh bentuknya kayak gini Tapi tuh dia Kayaknya bentuknya yang diraut gitu loh Tuh Wuhh Pinkmented banget Tdim Tadi ini Amat-sangat pigmented Ini kayak harus día rapihin pake brush juga deh Bagus guys Lidup Ah Merah banget ternyata ya Rapihin pake brush Biar lebih smooth Pinggirannya Bagus sih tapi warnanya Aku mau pake cream matte nya Dari Emina Nanti aku swatches warna lainnya ya Aku sebenernya beli 4 warna Ini aku lagi mau pake yang Coral Crush Ini warna yang paling sering aku pake sih Gak nyambung lagi sama warna Emina Bagus gak sih? Bagus aja lah ya Dia tuh pigmented banget lah si cream matte nya Emina ini Aku tuh kadang pakenya tuh gak berani banyak-banyak Kayak cuman tipis aja Terus aku bauin gini pake tangan Bisa pake kuas juga sih Biar lebih smooth Cuman kayaknya si Coral Crush warnanya Ternyata jadi gak nyambung sama makeup aku Aku bakalan tambah sedikit yang Roche Cocoa Bagian inner ombre nya Dia ini warnanya lebih coklat sih yang Roche Cocoa Kan dia suka nyambut pinggir gitu Taraaa Muka aku langsung beda banget Terus tadi aku belum cobain highlighternya si Pink Place ya Kita coba deh highlighternya Tuh warnanya warnanya agak gold Habis jadi takut Keket aja Aku gak suka sama wanginya serius Wanginya suka banget Terlalu orange ya Serius aneh ini highlighternya lebih orange gitu Ini tuh konturnya tuh lebih muda Daripada highlighternya Ini Pink Place kenapa sih bikin paduan warnanya aneh Laisable Karena untuk formula sih Ya kayaknya bukan sesuatu yang gampang dibelan pake jari deh Indung gue jadi kayak lebih pesek Aku benerin dulu hidungnya Next aku mau pake bulu mata Aku beli ini di Kakavi sih Ini Rp39.000 Jadi ya Rp40.000 Dapet 5 pasang Jadi buat kalian yang mungkin sensitif Gak bisa pake yang berulang-ulang kali Jadi bisa pake sekali pake aja Ini tadi aku pake lemnya dari Salsa Seperti guys Aku tuh jarang banget sih pake bulu mata Ini enak loh Ternyata dia bulunya tuh tipis banget Terus tulangnya gak berasa Nyaman ini Dia jadi nambah lebat gitu kan Aku bakalan pake yang sebelahnya Tadaaa Jadi bulu matanya yang menang Ide banget Aku bakalan isi pake eyeliner sih di salah-salahnya Biar lebih rapi Cuman karena aku terbiasa pake lip yang ada glossinya Kayaknya kalo matte doang gak seru deh Jadi aku bakal kasih gloss dari si Red A yang lip balm Yang 501 tadi Sebagai topper aja Gak kasih efek gloss Suka deh warnanya Masih seger ya Oke aku bakalan rapihin rambut aku Dan albide So ini dia hasil makeupnya Gimana guys? What do you think? Gak aku banget sih Karena ini gak terlalu natural ya Ternyata jadinya Karena aku suka sama makeup look ini Warnanya kayak pink Tapi pinknya masuk di kulit aku Cuman yang aku sebel Mungkin karena buat aku Conflectionnya A bit keterangan Agak keterangan gitu Jadi aku merasa kayak kurang pede aja Tapi sebenernya overall dari look makeupnya aku suka sih Aku suka banget Kayak dolly gitu ya Ternyata jadinya cantik banget Hmm what do you think? So itu dia hasil makeup aku Aku hasil belanja aku makeup dari bulan Februari, Maret, April, Mei Ya so-so lah ya Dan ya ini dia hasilnya Buat kalian suka sama konten aku yang kayak gini Yang emang bikin video tutorial makeup Dan ini makeup aku beli sendiri Gak ada yang di endorse Jadi emang makeup-makeup yang emang pengen aku cobain Buat kalian suka kalian juga boleh komen di bawah Kira-kira nextnya kalian mau tutorial makeup yang kayak gimana lagi Let me know in the comment Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka Buat kalian yang suka sama video aku Kalian boleh komen, like, dan subscribe Buat yang aku di bawah Karena aku suka berdoa tentang makeup Terutama buat kulit selamatan Jadi stay tune Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapirilgi Jadi kita bisa berteman Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Selamat menikmati